Oke Hsr, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel VELOF terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HsrWheel Sekali ini di samping gue udah ada nih Honda Freed yang udah dimodif abis-abisan, full, luar dalam Langsung aja kita panggilin warnernya Masih luam Bu, tunggu, bisa kesini Halo Hsr, sehat mbak Alhamdulillah sehat Nah, nih ownernya ada Mas Yulham Mas, ini banyak banget yang udah dimodif ya Gue mau nanya-nanya sih, apaan aja sih yang udah dimodif Ini dari eksterior dulu kayak kita bahas ya Eksterior ini kayaknya paling dari depan deh, eksteriornya yang depan dulu deh Ini udah diganti juga nih, soalnya nih gue liat nih Apaan aja nih Mas, dari depan yang udah diganti Kalau dari depan, dari headlamp Grill sama bumper itu udah diganti Headlampnya ini? Headlamp ini pake Taiwan punya Ini dia emang udah, full ya? Iya, retrofitnya udah pake projector Cuma ini kita custom lagi, pake running light Ini nih? Di analnya Iya, iya Oh, kalau buat sand jadi gerak gitu ya Oke, oke Ini tapi rumahannya juga kayaknya udah dimodif nih Ini kita pake eyelid doang Ini bawaan langsung ini Apa? Oh, ini akasinya Click and play Oh, ini? Di, apa, dipakein eyelid Ini bentar, berarti ini udah ngejualnya modelnya kayak begini ya? Belum Belum, tadinya polos Polos Maksimika Oh, gitu Ada tambahan eyelid kita pake karbon Oke Grill? Oke, grill ini pake punya hybrid Fried yang hybrid maksudnya? Hybrid Jepang Oke, oke Kenapa dipakein yang hybrid nih? Biar cocok sama bempernya sih sebenarnya Kan bemper juga kebetulan pake yang model Jepang Punya hybrid juga Sepaket? Sepaket Bentar, tadi ke skip Ini kisaran harganya berapa mas? Waktu lama Untuk Bentar, ini istri udah tau kan ya? Aman, aman Aman, oke Kayak tipe orang yang minta maaf daripada minta izin Oke Eh, minta maaf daripada minta izin Berarti udah beli dulu dong Baru minta maaf Beli dulu baru kita minta maaf Diyain Iya, maaf Oke, ini kisarannya berapa waktu tadi mas? Ini Standarnya itu 4 juta sampai 5 juta Terus di custom lagi Sekitar 1 jutaan Kurang lebih 5 jutaan juga berarti? 5 jutaan, 6 jutaan Dengan biaya kustom 5 jutaan nih tanya Ini doang nih, ini doang nih Tadi kalau grill Grill sepaket sama body kit? Iya Body kit bumper Ini Sebenarnya bisa Cuman pertamanya saya beli Body kit dulu Body kitnya dulu Body kitnya tuh full? Side skirt belakang? Iya Side skirt sama depan pakai hybrid Tapi yang belakang body kitnya custom Oke, kalau yang body kit depan sama side skirt itu berapa? Waktu itu Sekitar 8 jutaan 8 jutaan ya? Kayaknya udah dimodif lagi nih Iya Ini garnisnya saya pakein Carbon printing Bukan carbon kevlar Oke, berapa tuh waktu itu? Kalau kemarin Carbon ini full Sekarang ada cover spion Sama handle Sama Spoiler belakang tuh Oke Itu pake carbon juga tuh Carbon printing Oke, kalau gitu yang ini dulu deh Body kitnya tadi 8 jutaan ya Body kitnya 8 jutaan Kalau yang tadi carbon full berapa tuh? Kemarin abis sekitar 4 juta 12 ya tanya 12 tambah 5 udah 17 deh Ngadu Apa lagi nih yang depan nih? Udah ya? Kaca nggak? Kaca nggak digelapin? Kaca film doang Berapa kaca film? Kaca film Nggak terlalu ngingil lah Ada lah gope-gope lebih mah Sejuta ada kali nih Full kemarin Berapa ya? 3 juta Tuh kan? 3 juta Udah lama sih Dari awal mobil dati Oke, kita coba pindah ke samping Berarti depan udah habis nih Depannya aja udah 15 juta Hampir 20 juta loh Ngeri Nih, apalagi nih Tuh, lihat tuh Lihat nih Udah nggak ada tanganku masuk nih Biar kucing nggak main di Ada aja alasan nih Oke Ini pake velg nih Kita ke velg dulu ya Velgnya pake ring 16 Ring 16 Ingat nggak ini modelnya apa? Kalau nggak salah Ziko ya Ziko? Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Oke Udah lama juga ini pake Udah berapa lama? 195, 50, ring 16 Kitar 2 tahun lebih Oh Dengar-dengar ada rencana Mau ganti lagi nih Sinian dong Boleh, boleh Sinian Takut diliatin terus Ring 17 mau ganti Rencana sih pengen pake ring 17 Buat Nyempurnain lagi fitmentnya Oke Mau ganti lagi nih ya Waktu itu ingat nggak Pisaran berapa nih Ring 16-nya? Ini kalau nggak salah Sama ban itu 7 atau 8 juta ya? Nggak tuker tambah kan ya? Nggak, nggak tuker tambah 7 jutaan Oke Ini tadi udah ya? Iya Ini udah termasuk Shardsker tadi Kehitung sama body kit depan ya? Iya, betul Ini full juga ya tadi? Ini full Kaca filmnya Ini? Oh ini beda Ini mah cuma 200-an Ini bawaan dari Honda Bede kalau kecil ya nomin Cuma 200-an doang Nggak kaguk Nyebutinnya nggak kaguk Kalau mulut Oke Ini berhubung kelihatan dari samping Berarti ini ada Airsus-nya nih ya? Iya Kebetulan pake Airsus juga Airsus-nya Merk apa? Kisarannya berapa? Kita Airsus Dari Dimension Garage Sama Mio Garage juga Oke Apa harganya ya mbak? Kisaran harganya Kisaran harganya Ini tau kan kantanya? Tau, tau Saya udah minta maaf Oke Untuk Airsus itu Kisarannya 24-30 Udah hampir kocap niatan ya Untuk Airsus-nya ada beberapa Paket yang cuma basic Itu kalau nggak salah di 24 Oke Kalau untuk ada manajemennya Yang bisa dikontrol via Android Itu sekitar 26-30an Ini yang? Ini pake manajemen 2 poin Yang 30 Yang 30 ya Yang 30 juta? Gila Oke Ada lagi nggak? Ini nggak diganti ya? Masih standar ya? Ini standar cuman dikasih Stiker hitam yang buat di Mika Oke Kita pindah ke belakang kalau gitu mas Ini di belakang kayaknya udah banyak juga nih Yang dimodif nih Oh ini tadi belum kebahas ya? Bemper apa? Bemper dikit belakang ya? Bemper dikit custom Terus saya juga pake stop lamp hybrid Jepang juga Oh ini tapi terpisah apa? Terpisah dari yang depan Berapa? Untuk stop lamp ini harganya sekitar 5 jutaan Itu tuh import apa yang udah ada di Indonesia sebenernya? Di Indonesia nggak ada Jadi kita import dari luar Iya Oke Ada yang copotan ada juga yang baru 5 jutaan? 5 jutaan Oke Body kit? Body kit Oke Body kit di belakang ini Ini saya nggak pake punya hybrid Oke Karena saya lebih suka yang custom seperti ini Ngincer Mufflernya ada 4 Oke nanti mufflernya nanti dulu Oke siap Bemper ya? Ini tuh ada mirip mobil apa nggak sih kayak gini? Saya juga kurang paham Ini dia nyambungnya pake Apa? Add on apa Digabungin ke Bemper Kayaknya punya sedan apa gitu Oh gitu? Berarti memang ada yang modelnya kayak begini ya? Ada Bukan masnya request modelnya kayak gini? Oke Jadi emang udah ada beberapa di pasaran seperti ini Waktu itu berapa mas body kit? Bemper Belum mufflernya Belum muffler Belum muffler Ini apalagi Jangan ngomong muffler dulu nih Ini tadi udah sepaketnya Ini spoiler? Ini tadi sepaket sama yang Apa? Ini yang standarnya dicelup Oh oke Masih standar berarti ya? Shark fin nggak ya? Shark fin juga tambahan Tambahan juga? Berapa? 2? Ini 2 nggak 120 ribuan Oh Murah 120 Oke Ini nggak ya? Nggak kayak si ob yang kemarin Iya ini kita masih pakai originalnya Oke Dari Honda Kita ke exosystem Full set apa cuma muffler? Muffler aja sama Cuma ganti Resonantor ya kalau misalnya Oh resonantor Dari tengah berarti Dari tengah ke belakang ya Kirain full muffler Depan-depan ini lumayan panjang soalnya ini mobilnya nih Dua puluhan mah ada Oke berapa dari resonantor ke muffler? Sekitar habis 3-4 jutaan 3-4 jutaan Ini fungsi semua? Empat-empatnya? Ini fungsi semua Di paralel Oh oke Ini nggak pakai yang model-model suaranya beda-beda ya? Belum 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 Bukan nggak Belum Belum kata kandanya Belum Oke Oke Ini exterior udah semua berarti ya? Exterior udah Ini masih standar ya? Bukan digelapin ya? Ini kaca film Kaca film juga Sepaket sama yang tadi ya? Iya betul Oke Mas mau coba buka interiornya? Boleh Atau di bagasi ada Bagasi Yang unik-unik nggak nih? Kompresornya? Iya Ya standar aja sih Minimalis Masih bisa buat naruh barang Wah Oh ini Sound system juga ya berarti? Ini belum Sebenernya ini belum beres Rencananya mau digabungin sama si box Apanya nih? Kompresornya Sound systemnya? Iya Berarti full nanti dong naik dong tinggi? Jadi rencananya nanti mundur Oh ini ya? Ini dicopot nanti Jadi emang buat cuma berempat aja Oh gitu Memang nggak banyak soalnya Nggak banyak sih Buat naruh barang juga Boleh dibuka nggak sih mas? Kenapa? Boleh dibuka nggak sih mas? Di baut Oh di baut Ya Kecewa dong Oke Ini berapa lama Untuk ngisi angin dari Apa Naik turun ke penuh? Sekitar 2-3 menit Dari kosong Dari kosong Sampai full Dia 2-3 menit Oke Ini kalau audio Oh tadi Bentar Ini 30 itu udah sama ini berarti kan? Iya Udah semua Full ya Kalau audio Audio saya pakai 2-way 2-way Oke Jadi belum ada pilar-pilar yang 3-way Iya Itu berapaan mas? Pakai domination Kemarin ambil paket yang 6 juta Audio doang 6 juta ya Oke Ini kayaknya udah di ini juga nih ya? Jok Cover doang ya? Pakai cover Cover jok Bukan di red dream Cover tuh murah nanti apa mahal? Lebih murah Berapa kan? Cover jok ini sekitar 3 jutaan Oh iya 3 jutaan karena Freed ini 3 baris Jadi harganya Iya Sebenernya kalau mobil-mobil itu biasanya 1 juta 2 jutaan lah Apalagi nih Dalam Itu udah depan? Depan Garnis-garnis Boleh-boleh Silahkan Satu tetap dulu Ini baris tengah nggak ada yang diganti ya? Cuma masih cover ini dah ya? Masih cover aja sama sama yang di belakang sampai ke depan Oke Untuk apa Di depan sih cuman garnish aja sih Kita pakai motif wood panel yang warna black grey Ini ya? Iya Full ini ya? Iya tadinya kan standarnya warna silver Kayak warna ini Itu berapa mas? Beli jadikan wood panel gini? Ini sekitar 1 juta Satu juta tuh full se dashboard ini ya? Setarikan garis ini 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 ganti juga nggak? Head unit masih bawaannya Oke Karena saya masih merasa Masih cukup Masih cukup lah untuk Dengan audio yang udah terpasang Oke Ini apa nih? Ini buat Airsus-nya? Itu PSI meter untuk Lihat tekanan si Apa? Airsus-nya? Berapa? Berapa? Mau lihat dong? Oh boleh 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 Iya Kita kerjain mobil ini Naik turun Naik turun Jadi ini disini ada tombol sih sebenarnya Untuk apa? Naik turunnya Untuk yang depan Ini sebelah kiri atas Oke Eh kok Jadi dia Di ini Kita setting Biasanya kalau saya jalan itu di 50 Oh itunya indikator angkanya tuh ya? Iya betul 50 depan Belakang di 45 Biar apa tuh? Beda gitu Biar bisa jalan harian Oke Itu untuk daily-nya ya? Daily-nya Karena kan masih ada Jalan-jalan yang Apa? Gelombang Tapi ini buat Sorry ini maaf Ini buat daily-nya juga Lumayan loh Jari gue cuma satu Masuk ini Ya tapi cuma berdua doang Cuma berdua Maksimal berempat Iya Kadang saya sendiri juga Buat mobil Emang mobil harian sih Buat dipakai ke kantor juga Tapi Ini Share pengalaman ya Kalau pakai Airsus gini Jadi lebih Keras gak sih Bantingannya? Nah itu Tadi gunanya Pesimeter mbak Jadi Untuk ukuran yang Saya pakai hari ini Hari-hari ini 50-40 itu Enak sih Lebih enak Daripada pakai Pair Yang di bawaan Dan pair-pair yang Custom Custom Cuman kalau emang Di tekanan yang paling tinggi Itu dia keras banget Karena kan dia Si pair ini diganti pakai balon Paling tinggi itu berarti Makin tinggi gitu ya? Oke Malah justru tambah enak ya Kalau misalnya Lebih Apa tekanannya Apa hitungannya Kalau begitu tuh? Jadi kan Kalau ini kan Saya pakenya 50% Tingginya kan 100% Fullnya Jadi ketika kita pakai Yang cuma 50% Itu balonnya Gak terlalu tegang Berarti Pakai ukuran setengah Dari airsusnya Justru malah enak ya? Lebih enak Tadi berapa kisarannya? 24 sampai 30 30 berarti ya? Berarti ini kalau di total-total ya Tadi dari body kit Itu aja Depan tadi udah kisaran 20 Tambah ini 30 udah 50 Ada kali hampir 100 ya? Hampir seharga mobil second Yang Tuh Tante Oke Ini Kita ngomongin Kedepannya nih Kira-kira Tadi kan velg udah bakal dimodif lagi Ada tambahan lagi gak sih Yang mau dimodif? Untuk Mungkin kedepannya Saya cuma coba pakai Panoramic roof Biar lebih Ya apalagi nanti Kalau udah Punya baby kan Oke Biar gak usah Ngejemur-jemur gitu Jadi bisa di mobil Jalan sambil ngejemur Itu aja udah lumayan ya Ada lagi gak nih? Mungkin audionya Mau dimainin lagi? Audio Mungkin naik satu step Ke three way Oke Nambahin Twitter-Twitterannya gitu ya Tapi ini asis udah Full banget nih Padahal ini Hitungannya mobil keluarga nih Mobil keluarga dan mobil harian Gimana kalau menurut kalian tuh kan? Oke Makasih banget Masih lahat ya Buat kalian semuanya Yang mau diliput Sama tim HSR Dan kalian udah pake Velg HSR Bisa langsung klik link di bawah Nah itu akan tercantum langsung ke Whatsappnya tim HSR Nanti akan langsung kita hubungin Untuk kita liput Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Channel Youtube-nya HSR Wheel Dan jangan lupa di share juga videonya Gue Asyut Hasmaga mundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya